Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan sidang Ferdi Sambo CS, informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Sisilia Sinabariba, langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sisilia, apa saja yang sudah disiapkan untuk persidangan besok? Seluruh persiapan telah selesai digelar, Fitri dan juga Pemirsa, artinya sidang perdana besok, siap untuk digelar, baik itu untuk perkara pembunuhan berencana maupun untuk obstruction of justice atau penghalangan proses penyidikan. Kami memantau di sini untuk pengamanan telah disiapkan oleh pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan. 170 personil nanti akan disiapkan untuk pengamanan proses persidangan, baik itu di dalam pengadilan negeri Jakarta Selatan maupun di sekitar pengadilan negeri karena nanti diperkirakan juga akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya itu mengingat ini menarik perhatian masyarakat yang cukup besar, maka pihak dari pengadilan negeri Jakarta Selatan juga menjadi akan ada enam layar yang ada di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan juga dapat menyaksikan secara langsung melalui kanal Youtube ataupun melalui media masa. Karena pihak pengadilan negeri juga telah berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk pendayangan siaran langsung dari sidang perdana besok. Besok sidang akan dibulai pada pukul 10 pagi untuk 4 orang terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Maruf, dan juga Riki Rizal akan dipimpin oleh 3 orang majelis hakim dengan majelis hakim ketua yakni Wahyu Iman Santosa yang juga merupakan wakil ketua dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara itu jika melihat dari teknis proses peliputan bagi awak media yang selama ini memang mengikuti proses kasus dari Ferdi Sambo ini, besok mereka akan diberikan waktu sebentar untuk masuk ke ruang sidang utama untuk mengambil gambar ataupun video. Namun ketika dati proses persidangan sudah dibulai, bahkan awak media akan diminta untuk keluar dan akan menyaksikan proses persidangan melalui layar yang sudah disiapkan. Itu untuk perkara pembunuhan berencana, 4 orang besok, satu terdakwa lainnya yakni Baradal Yezar akan dilakukan hari Selasa karena yang bersangkutan merupakan justice kolaborator dan untuk memastikan keamanan dan juga kesaksiannya nanti, maka dilakukan di hari yang berbeda. Sementara 6 orang terdakwa lainnya untuk perkara obstruction of justice atau penghalangan penyidikan akan digelar pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Fitri. Saya bisa Anda jelaskan bagaimana cara masyarakat yang ingin memantau langsung proses persidangan ini? Ya Fitri, memang pihak dari pengadilan negeri Jakarta Selatan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak datang secara langsung ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari kapasitas, baik itu dari gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan maupun di ruangan atau ruang sidang utama yang hanya bisa menampung 50 orang saja maksimal. Sehingga masyarakat yang memang menaruh perhatian terhadap kasus ini diminta untuk menyaksikan di rumah saja melalui media masa, baik itu melalui siaran televisi secara langsung maupun melalui kanal Youtube yang sudah disediakan oleh pihak dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selain itu juga masyarakat dapat memantau melalui media sosial karena memang awak media juga difasilitasi untuk melakukan proses peliputan pada hari Senin hingga Rabu esok. Fitri, demikian.